Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Sembada Belajar Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibu Mulyati Hari ini kita akan belajar tentang Perkembang Biakan Tumbuhan secara vegetatif buatan Apa sih yang dimaksud dengan Perkembang Biakan Tumbuhan secara vegetatif buatan itu? Jadi teman-teman, perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif adalah Perkembang biakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia Cara Perkembang Biakan Tumbuhan secara vegetatif buatan Yang pertama, setek Setek merupakan cara perkembang biakan tumbuhan dengan cara menanam bagian tubuh dari tumbuhan tersebut Bisa jadi bagian tubuh itu batang Contohnya pada tumbuhan ketelopokon Bisa juga menggunakan daun Contohnya pada tumbuhan cacor bebek Cara yang kedua yaitu Merunduk Merunduk merupakan cara perkembang biakan tumbuhan Yaitu dengan cara merundukkan cabang dari tumbuhan tersebut ke dalam tanah Kemudian kita tutup dengan tanah dan kita biarkan sampai tumbuh akar Setelah tumbuh akar, bagian cabang tersebut bisa kita potong dan kita tanam menjadi tumbuhan yang baru Cara yang ketiga yaitu Mencangkok Mencangkok biasanya dilakukan pada pohon yang berkembing Langkah-langkah dalam mencangkok Yang pertama, kita menentukan batang dari pohon yang akan kita cangkok Yang kedua, kita bersihkan kulit dari batang yang akan kita cangkok Setelah itu kita tutup dengan tanah dan bungkus serapan Kita tunggu sampai tumbuh akar Setelah tumbuh akar, maka batang tersebut dapat kita potong dan kita tanam menjadi tumbuhan yang baru Contohnya pada pohon mangga dan pohon jambu Cara yang keempat yaitu Opulasi Opulasi atau menempel merupakan cara Perkembang biakan tumbuhan dengan menempelkan mata lemas pada tumbuhan induk Langkah-langkah dalam menempel atau opulasi Yang pertama, kita menentukan pohon induk yang akan ditempel Kemudian kita bersihkan kulitnya Yang kedua, yaitu kita memilih kulit dari pohon yang akan kita tempel yang bermata lemas Kemudian kita iris dan yang ketiga kita tempelkan Kita tempelkan ke tanaman induk Kemudian kita ikat dengan rapat dan biarkan sampai tumbuh lemas Cara yang kelima yaitu Mengenten Mengenten atau menyambung merupakan cara perkembang biakan dengan cara menyambungkan dua batang pohon Biasanya dilakukan untuk memperbaiki kualitas dari pohon tersebut Misalnya, ada dua jenis pohon mangga Nah, pohon A memiliki batang yang kokoh dan akar yang kuat Sedangkan pohon B memiliki buah yang lebar, besar, dan manis Maka, batang pohon A ditaruh di bawah dan batang pohon B ditaruh di atas Kemudian diikat dengan rapat Sehingga harapannya dengan mengenten ini Dihasilkan pohon mangga baru yang mempunyai akar kuat, batang kokoh, serta menghasilkan buah yang manis Nah, demikian itu ya teman-teman Contoh cara perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif buatan Mudah dipahami bukan? Baik teman-teman, sampai disini dulu ya belajar kita hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya Saya memikundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh